Intro Dia atau dia bab 42 Di balik keceriaan ada kesedihan yang tersembunyi Yayuk ada tamu Ujar temannya yang juga kos di tempat itu Yayuk segera menuruni anak tangga Untuk menemui siapa tamu yang dimaksud Selamat pagi, sampah seorang pria Pagi Saya sopir ibu Andin Saya diminta untuk menjemput mbak Sebentar pak Yayuk berlari dan menghampiri ibunya yang sedang berada di dalam kamarnya Bu, panggilnya Ada apa? Tanya ibunya bing Ada sopir ibu Andin di depan Bukannya acara pertunangan kamu besok Itu yang buat Yayuk bingung Acara masih besok Tapi kenapa kita dijemput sekarang? Nani segera keluar dari kamar Diikuti anaknya dari belakang Dia menghampiri sopir ibu Andin Ada apa pak? Tanyanya Saya diminta ibu Andin untuk menjemput mbak Yayuk Katakan kepada ibu Andin besok saja kesini lagi Maaf bu, ibu Andin bilang harus berangkat sekarang Tapi kenapa? Tanya Nani balik Entah kenapa dia memikirkan sesuatu Yang tidak baik sedang direncanakan ibu Andin Pria itu segera menghubungi ibu Andin Silakan ibu bicara sendiri Sopir itu menyerahkan ponselnya ke Nani Halo? Siapa ini? Ibu Andin menatap layar ponselnya Mencoba memastikan jika yang menghubunginya memang benar sopirnya Terteran nama sopirnya Tapi kenapa wanita yang berbicara? Itu pikirnya Ini aku Nani Oh iya ada apa? Kenapa ibu meminta sopir menjemput kami sekarang? Bukannya acara pertunangan besok? Oh itu Acara memang besok Tapi perjalanan yang kalian temu akan sangat lama Jadi lebih baik berangkat sekarang dan menginap di sana Bagaimana kalau? Ah siang ditutup Ibu Tungani Lalu menyerahkan ponsel itu kembali ke sopir Bagaimana bu? Tanya Yayuk Perjalanan yang kita tempu sangat jauh Jadi ibu Andin menyuruh kita berangkat sekarang Nanti kita menginap di sana Jelas Nani lalu menarik tangan anaknya agar segera bersiap Apa ini harus bu? Tanya Yayuk ragu Sembaring menyusun beberapa pakaian ke dalam tas Seperti ibu bilang Cincin dari Robi jangan dilepas Biarkan wanita itu tahu Kalau kamu sudah bertunangan dengan Robi Akhirnya Yayuk dan ibunya berangkat ke tempat acara Tempat apa itu mereka tidak tahu Mereka hanya menatap pemandangan Yang terhampar luas di samping kanan dan kiri mereka Perjalanan mereka diiringi banyak pepohonan besar Bu, aku ingat kampung Gujar Yayuk sembari menatap pepohonan itu Iya nak Selesai urusan ini kita pulang Sahut ibunya pelan Pulang? Sss Nani melirik ke arah sopir Kita akan pulang setelah kamu dan anak ibu Andin gagal pertunangan Aku masih mau kerja di kota Nanti kita bicarakan lagi Untuk kali ini Yayuk tidak membantah Karena dia takut Pembicaraan mereka didengar sopir Yang mana akan membuat rencana mereka gagal Perjalanannya mereka tempu sangat jauh Sampai-sampai Ayuk tertidur di bahu ibunya Sementara itu Robi sedang mendaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama Dia duduk di depan seorang wanita parubaya Bisa lihat data-datanya? Tanya wanita itu Sebentar Robi beranjak keluar dari kantor ke awal Dia masih ragu dengan ucapan Siti Maka dia meminta kepastian kepada wanita itu Siti? Iya? Apa kamu yakin mau menikah? Apa kamu tidak mempercayiku? Tanya Siti balik Baiklah, aku akan mendaftarkan pernikahan kita ke KUA Robi kembali masuk ke dalam kantor urusan agama Dia menyerahkan semua dokumen yang diminta pihak terkait Setelah itu dia kembali ke ruku Dia dapat lihat Siti sangat sibuk Maka dia memutuskan untuk duduk di kursi yang ada di toko roti Dia memperhatikan Siti yang tersenyum kepada pembeli Di balik keceriaan, ada kesedihan yang tersembunyi Setengah jam kemudian Bobi berdiri di depan Siti yang hanya terhalang sebuah meja kasir Bobi, ada apa? Tanyanya sembari menghitung uang yang ada di mesin kasir Aku sudah mendaftarkan pernikahan kita Bagus, saw Siti acu tak acu? Aku ingin membelikan cincin untukmu Oh iya, sebentar Siti melepaskan apron Lalu menyerahkan kasir kepada asistennya Dia berlari ke lantai atas Lalu tidak berapa lama Dia segera turun dengan membawa tas Ayo ajaknya Bobi dan Siti segera berlalu menuju toko perhiasan Selama dalam perjalanan tidak ada pembicaraan di antara mereka Yang ada hanya keheningan dan suara dari mobil Siti terlihat lebih banyak menghadap keluar Daripada menatap ke arah depan Ataupun meniri ke arah Bobi Siti, apakah kamu yakin memenikah denganku? Apakah kamu masih meragukanku? Ini terlalu cepat Kamu baru saja berjelai Lalu tiba-tiba kamu melamarku Apa itu tidak aneh namanya? Siti menghala nafasnya panjang Dia menoleh ke arah pria di sampingnya Aku tidak bisa hidup sendiri Tapi jika kamu tidak mau menikah, tidak apa Aku akan mencari pria lain Ucapan Siti membuat Bobi tidak bisa berkata-kata Dia kasihan dengan Siti Tapi dia juga tidak ingin Siti menikah dengan pria Yang belum jelas asal-usunya Entah kenapa, dia khawatir Pria yang akan menikahi Siti nantinya Akan membuat Siti kembali menangis Iya Siti, aku dan kamu akan menikah Tidak berapa lama Mobil yang dikendarai Bobi sampai di sebuah mall Mereka sama-sama masuk ke dalam mall Mereka bukan seperti pasangan pada umumnya Siti jalan lebih dulu dari Bobi Sedangkan pria itu berjalan di belakang Siti, di sini Bobi menunjuk ke arah toko perhiasan Yang sedang mereka lewati Siti membaca papan nama toko perhiasan itu Ini jual berlian atau emas? Berlian? Siti langsung melirik tasnya Ayo, ajak Bobi Kita ke tempat lain saja Loh, emangnya kenapa di sini? Bobi heran Uangku tidak akan cukup beli-berlian Uangmu? Bobi bingung Iya, uangku Aku yang melamarmu Jadi aku yang membelikan cincin untukmu Jadi kita ke toko perhiasan lain saja Mendengar penjelasan Siti membuatnya tersenyum Walaupun kamu yang melamarku Tapi tetap aku yang membelikan cincin untukmu Tidak bisa seperti itu Aku yang melamarmu Maka aku juga yang harus membayar cincin nanti Saul Siti kekeh Baik kalau pemikiranmu begitu Apa kamu yang nanti menjabat tangan penghulu? Siti terdiam Saya terima nikahnya Bobi bin Jaya dengan mas kawin Oke-oke, aku mengerti Setelah Siti Apa yang dikatakan Bobi benar Bukan wanita yang menjabat tangan pak penghulu Melainkan pria Mereka sama-sama masuk ke dalam toko itu Pilih perhiasan yang kamu mau Siti menatap etalase Berbagai bentuk cincin ada di dalam etalase itu Lalu Siti menunjuk sebuah cincin berlian Dengan batu rubi Pelayan toko segera mengeluarkan cincin itu Dari dalam tempatnya Lalu menyerahkan ke Bobi Aku bisa pakai sendiri Ujar Siti Tapi cincin itu telah berada di tangan Bobi Mana jarimu? Bobi bersiap memasukkan cincin itu Ke dalam jari manis Siti Tapi dia melihat ada cincin emas di jari manis Siti Dengan bentuk belah rotan Siti buru-buru melepaskan cincin itu Tapi karena cincin itu sudah lama dipakai dan jarang dibuka Membuat Siti kesusahan membuka cincin itu Cincin itu adalah cincin nikah yang diberikan Pak Ijo Ketika mereka menikah Cincin itu dijadikan Pak Ijo sebagai mas kawin Tangan yang lain saja Ujar Bobi sembari menunjuk ke jari manis sebelah kiri Siti mengulurkan tangannya ke Bobi Lalu pria itu menyematkan cincin berlian batu rubi Ke jari manis Siti Aku rasa cincin ini pas untukmu Ujar Bobi lalu mengeluarkan kembali cincin itu ke pelayan toko Harga 30 juta Siti langsung terbelalak Harga sebuah cincin seperti membeli dua buah motor Bobi membayar harga cincin itu dengan sangat mudah Harga 30 juta menurutnya tidak terlalu mahal Bobi, nanti ketika sampai di luko Aku akan melepas cincin ini Ujar Siti ketika mereka telah keluar dari toko perhiasan Kenapa dilepas? Cincin itu pemberian Pak Ijo Tapi kita akan menikah Lalu, kalau kita menikah kenapa? Cincin itu tidak mengganggu ku Biarkan cincin itu di jari manismu Itu adalah kenang-kenangan dari Pak Ijo Jangan dihapus kenangan itu Ucapan Bobi membuat Siti terdiam Dia merasa orang yang paling jahat Bobi tidak mempermasalahkan cincin yang ada di jari manisnya Sedangkan dia belum menikah saja sudah berencana ingin menggugat Bobi Betapa jahatnya aku Siti ayo Panggil Bobi Yang kalah itu melihat Siti berhenti seketika Ada rasa haru ketika Bobi tidak mempermasalahkan itu Tapi ada rasa tidak tega Jika dia memanfaatkan kebaikan Bobi Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!